Di domain ilusi ungu dan domain mata dewa, Zhu Yangqi dan Ling Xinghai keluar dari pengasingannya setelah mengetahui bahwa pasukan kultifator klan mereka hampir seluruhnya musnah di domain huksu. Keduanya segera menghubungi satu sama lain dan berdiskusi secara rahasia melalui transmisi suara. Mereka memutuskan untuk bergabung dan menyerang domain huksu. Alam ilusi ungu dan alam mata dewa awalnya merupakan alam yang bersebelahan. Di persimpangan kedua alam itu, dua pasukan kultifator yang kuat telah berkumpul. Kedua pasukan kultifator dipimpin oleh Zhu Yangqi dan Ling Xinghai. Namun, keduanya tampak tidak begitu baik. Ekspresi mereka muram, Saudara Zhu, menurut berita, orang yang mengusir pasukan kultifator dari ketiga klan kita adalah seorang pria bernama Zhu Wan. Saya melihat orang ini di domain huksu, tetapi saya tidak terlalu memperhatikannya. Aku tidak menyangka dia bisa tumbuh begitu pesat dalam waktu sesingkat itu. Ling Xinghai sedikit mengernyit dan berkata kepada Zhu Yangqi dengan suara rendah. Zhu Yangqi mengangguk. Ia teringat akan Zhu Wan. Dulu, saat mereka memasuki kota Suci Heksu melalui turbulensi ruang waktu, mereka menyerang dan membunuh sebagian besar junior elit klan Heksu di sekitar portal ruang waktu. Zhu Wan ada di sana saat itu. Dialah satu-satunya yang lolos dari serangan mereka dan melarikan diri dengan selamat. Dan juga, aku menghubungi si tua bangkas si Kou Hongfei itu. Bajingan tua itu menolak bergabung dengan kami untuk menyerang domain huksu. Yang lebih tidak dapat dipercaya adalah bahwa bajingan tua itu memasuki domain huksu sendirian dan mengadakan pertemuan rahasia dengan Su Wan itu. Zhu Yangqi berkata dengan marah. Pupil mata Ling Xinghai sedikit mengecil. Dia tidak menyangka si Kou Hongfei tidak hanya menolak untuk bergabung dengan mereka, tetapi juga bertemu dengan Su Wan itu sendiri. Mereka tidak bisa tidak memikirkannya lebih lanjut. Huff, tidak peduli apa hubungan si Kou Hongfei dengan Su Wan itu. Dengan kita berdua bekerja sama, bahkan jika itu adalah bajingan tua si Kou Hongfei dan Su Wan, kita masih bisa menginjak-injak mereka semua. Amarah Zhu Yangqi memuncak. Katanya dengan marah. Ling Xinghai mengangguk. Meskipun dia terkejut karena si Kou Hongfei pergi menemui Su Wan, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia sudah mendengar bahwa Su Wan hanyalah sampah di puncak alam transformasi bintang kuno. Jadi bagaimana jika dia bergabung dengan si Kou Hongfei? Ada jurang pemisah yang besar antara mereka dan dia dan mereka. Ayo pergi. Saya ingin melihat badai seperti apa yang bisa ditimbulkan Su Wan. Ling Xinghai mencibir. Kemudian, dia dan Zhu Yangqi memimpin dua pasukan kultifator dan dengan anggun menyerbu ke dalam domain Hex. Kota suci domain Huksu akhirnya dibangun kembali. Domain Huksu dari domain Huksu. Zuo Wen mengangguk dalam hati saat dia berdiri di kota suci yang megah dan luas yang tergantung tinggi di langit. Kota Dewa Huksu adalah Huksu-Huksu yang dibangun kembali. Dewa Huksu-Dewa adalah domain Huksu-Domain Huksu kuno. Garis-garis cahaya seperti api beredar di permukaan kota suci. Garis-garis itu bergerak dan berkedip dengan cepat. Garis-garis itu adalah rune formasi dan batasan yang sangat kuat. Setelah domain Huksu dibangun kembali, Zuo Wen secara pribadi mendirikan domain Huksu dari domain Huksu. Batasan-batasan domain Huksu ini saling melengkapi. Semuanya berada di puncak cakrawala pertama alam abadi. Jika digabungkan, semuanya hampir berada di cakrawala kedua alam abadi. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa setiap pasukan kultifator dari alam bawah yang datang menyerang domain Huksu pada dasarnya sedang mencari kematian. Bahkan jika para ahli dan pasukan dari alam perantara datang, domain Huksu dapat menghalangi mereka untuk sementara waktu dan melarikan diri dengan mudah. Setelah domain Huksu dibangun kembali, para tawanan dari tiga klan dibebaskan. Orang-orang Huksu, Hong Sen Wu, dan yang lainnya semuanya menetap di domain Huksu. San Lingyun adalah orang yang berhati-hati. Selama pembangunan kembali domain Huksu, dia telah membangun hubungan baik dengan Hong Sen Wu dan yang lainnya. Ketika San Lingyun merekrut Hong Sen Wu, Luo Lingyu, dan empat master sekte dari domain Sengzon untuk menjadi eselon atas domain Husli, Hong Sen Wu dan yang lainnya setuju tanpa ragu-ragu. Alasan utamanya adalah San Lingyun cukup tulus. Ditambah dengan kondisi yang menggiurkan, Hong Sen Wu dan yang lainnya menghilangkan kekhawatiran mereka. Pada saat yang sama, San Lingyun mengirimkan undangan untuk merekrut siapapun yang memiliki kekuatan di domain Huksu. Kondisi dan nilai tawar yang diberikannya sangat menguntungkan. Sebagian besar kultifator di domain Huksu sangat ingin mencobanya. Mereka semua bergegas ke domain Huksu, siap bergabung dengan domain Husli. Tentu saja, meskipun persyaratan San Lingyun sangat murah hati, tidak semua orang dapat dipilih. Hanya mereka yang memiliki kekuatan dan latar belakang yang cukup yang akan diterima. Adapun orang-orang palsu yang hanya hadir untuk mengada-ada, mereka tentu saja ditolak. Sementara San Lingyun sedang merekrut orang-orang berbakat, Zhuawan dan Duan Sipeng sedang berkultifasi di kamar mereka sendiri. Karena Duan Sipeng baru saja memadatkan avatar kosmik, dia membutuhkan banyak waktu untuk mengonsolidasikan dan membiasakan diri dengan alam baru. Zhuawan, di sisi lain, berfokus pada Dao Alkimia dan Dao Array. Dao Alkimia dan Dao Array-nya telah mencapai puncak surga pertama tingkat abadi. Dia hanya setengah langkah lagi untuk mencapai surga kedua tingkat abadi. Namun, setengah langkah ini sama sulitnya dengan mencapai surga. Dia telah mencoba berkali-kali, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Mendesah. Kalau saja Bitiamong adalah Master Alkimia Surga Kedua dari tingkat abadi dan Master Dao Array. Mungkin aku tidak akan terjebak di puncak surga pertama dari tingkat abadi. Zhuawan perlahan membuka matanya dan mendesah penuh penyesalan. Namun, dia tidak memikirkan masalah ini. Ngomong-ngomong, kemajuan Dao Alkimia dan Dao Array-nya sudah sangat cepat. Dia baru berkultifasi selama beberapa tahun, tetapi Dao Alkimia dan Dao Array-nya telah mencapai lapisan surgawi pertama alam abadi. Jika beberapa orang tua tahu tentang ini, mereka pasti akan malu. Zhuawan memahaminya selama beberapa hari lagi, dan ia dengan tegas menyerah setelah menyadari bahwa hal itu seperti mencoba memadamkan kereta yang terbakar dengan secangkir air. Sebaliknya, ia berjalan keluar dari kota Huksu untuk berjalan-jalan dan bersantai atau bertukar pengalaman dengan Duan Zipeng, dan ia memperoleh banyak manfaat darinya. Akhirnya, setengah bulan setelah domain Huksu dibangun kembali, gumpalan bayangan padat muncul di langit yang jauh. Gelombang niat membunuh yang mengerikan melonjak keluar dari bayang-bayang dan menghujani area sekitar kota Huksu. Selama kurun waktu ini, karena San Lingyun menyebarkan undangan pahlawan secara luas, lingkungan sekitar kota Suci Heksu yang awalnya sepi dapat dikatakan sangat ramai. Bahkan kota Suci Heksu memiliki arus orang yang datang dan pergi tanpa henti. Ketika niat membunuh yang mengerikan itu melonjak, semua kultifator di dalam dan luar wilayah itu mengubah ekspresi mereka secara drastis. Mereka menatap dengan takut ke arah kumpulan bayangan besar yang mendekat dengan cepat. Mereka yang bermata tajam segera menyadari bahwa bayangan itu bukanlah awan gelap, tetapi pasukan pembudidaya dengan aura yang mengesankan. Oh tidak, itu, pasukan pembudidaya dari Purple Merage dan God's Eye. Mereka akan menyerang domain Huksu. Oh tidak, mengapa ada begitu banyak kultifator di pasukan? Setidaknya ada seratus ribu dari mereka. Domain Huksu tidak dapat bersaing dengan mereka. 4.182 Semuanya, kota Huksu diselimuti oleh formasi dan batasan yang kuat. Bahkan kekuatan gabungan dari Purple Merage dan God's Eye tidak akan mampu menembusnya. Tetaplah di kota. Di atas tembok kota yang mengjulang tinggi di kota suci, suara seorang wanita cantik bergema di seluruh kota. Dia adalah Samei, yang telah menerima perintah Zuawan untuk menenangkan semua orang. Keributan di kota itu menjadi jauh lebih tenang setelah mendengar kata-kata Samei. Meskipun banyak orang masih skeptis, mereka akhirnya menjadi jauh lebih tenang. Zuawan memimpin semua orang menaiki tembok kota di kedalaman kota. Zuawan berdiri di atas tembok kota dan memandangi pasukan pembudidaya yang mendekat di kejauhan dengan seringai menghina di wajahnya. Tidak lama kemudian, pasukan kultifator tiba di langit di atas kota. Baju zirah mereka dingin, dan aura mereka seperti pelangi. Di depan, Zhu Yangci dan Ling Singhai melirik Zuawan dengan dingin, lalu tatapan mereka tertuju pada Siko Hongfei yang ada di belakang Zuawan. Saudara Siko, apakah kamu berpihak pada semut Zuawan itu? Ling Singhai bertanya dengan acuh tak acuh. Ekspresi Siko Hongfei tampak buruk. Dia melirik punggung Zuawan. Meskipun dia khawatir, dia tahu bahwa dia sudah berada di pihak Zuawan. Tidak peduli seberapa buruk situasinya, dia harus terus berjalan. Zuawan berkata dengan acuh tak acuh, Zhu Yangci, Ling Singhai, kalian terlalu lambat. Aku sudah lama menunggu kalian di sini. Zhu Yangci dan Ling Singhai tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa Zuawan tidak akan memohon belas kasihan saat mereka bertemu. Sebaliknya, dia malah mengucapkan kata-kata yang begitu sombong. Oh, menunggu kami. Apakah kamu menunggu untuk mati? Ling Singhai mencibir. Zuawan menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian berdua bisa melumpuhkan kultifasi kalian sendiri dan menyerahkan harta karun klan kalian. Aku bisa berbelas kasih dan tidak menghancurkan klan kalian, sehingga klan kalian masih bisa bertahan hidup di dunia ini. Saat kata-kata itu diucapkan, seluruh kota suci terdiam cukup lama. Zhu Yangci, Ling Singhai, dan para kultifator di kota huksu semuanya memandang Zuawan dengan aneh. Apakah Zuawan ini gila? Bagaimana dia bisa mengucapkan kata-kata sombong seperti itu? Mungkinkah dia tidak bisa melihat kekuatan Zhu Yangci dan Ling Singhai, serta pasukan kultifator yang mengerikan di belakang mereka? Kelopak mata si Kou Hongfei bergedut saat dia mengerutu dalam hatinya. Dia pikir Zhu Yangci terlalu tidak terkendali dalam kata-katanya. Tidak ada ruang untuk negosiasi sama sekali. Setelah Zhu Yangci dan Ling Singhai sadar kembali, mereka menjadi marah. Kau sedang mencari kematian. Hari ini, pasukan kita yang berjumlah seratus ribu akan menghancurkan kota Heksu. Bunuh semua orang di kota suci, lalu bantai semua orang di alam huksu. Zhu Yangci adalah orang yang paling pemarah di antara mereka semua. Dia berteriak keras, memerintahkan para kultifator mata dewa untuk menyerang kota. Para pembudidaya turun dari langit, menutupi langit dan menutupi matahari. Dalam sekejap, mereka membombardir kota suci huksu. Saat para kultifator ini mendekati kota Heksu, runeformasi yang tak terhitung jumlahnya berkelebat di permukaan kota, meletus dengan energi yang dahsyat. Kemudian, bagaikan ngengat yang tertarik ke api, para pembudidaya ini dihalangi, dihancurkan, dan dimusnahkan oleh runeformasi saat mereka berada beberapa ratus kaki jauhnya dari kota Heksu. Dalam sekejap mata, 20 ribu kultifator dimusnahkan oleh runeformasi mengerikan di permukaan kota. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Para kultifator lainnya ketakutan saat melihat apa yang terjadi pada 20 ribu kultifator itu. Mereka semua berbalik dan lari ke arah yang menjauh dari kota. Suawan mencibir. Dia perlahan mengeluarkan cakram formasi dan melemparkannya. Runeformasi warna-warni yang mengelilingi permukaan kota suci tiba-tiba meninggalkan permukaan kota suci dan melesat ke arah para pembudidaya yang melarikan diri seperti senjata tersembunyi. Teriakan melengking terdengar. Sebagian besar kultifator yang melarikan diri hancur berkeping-keping oleh runeformasi. Hanya sebagian kecil dari mereka yang lolos dari bahaya dan kembali ke sisi Zuyangqi. Zuyangqi tercengang. Dia melihat para kultifator yang melarikan diri dan tidak dapat pulih dari keterkejutannya untuk sementara waktu. Di kota itu, sekelompok orang yang khawatir kota itu akan hancur meledak menjadi kegaduhan yang menggemparkan setelah hening sejenak. Mereka bersorak tanpa henti. Pada saat yang sama, mereka merasa takut dan kagum dengan runeformasi yang mengerikan di kota itu. Ling Xinghai yang hendak memerintahkan para kultifatornya untuk menyerang, dengan paksa menarik kembali perintahnya dan dengan cepat memimpin para kultifator Purple Merach untuk mundur agak jauh. Itu sebenarnya formasi tingkat Fesfirma Man of the Eternal. Tidak heran semut biasa sepertimu begitu percaya diri. Jadi ini yang kau andalkan. Ling Xinghai menatap runeformasi di permukaan kota dengan ngeri. Matanya penuh ketakutan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Zuyangqi juga tersadar kembali. Dia memimpin para kultifator yang kalah kembali ke sisi Ling Xinghai dan menatap pemuda di tembok kota dengan kaget dan marah. Si Kou Hongfei menundukkan kepalanya tanpa suara. Matanya dipenuhi ketakutan yang mendalam. Zuyangqi dan Ling Xinghai mungkin mengira bahwa Zhuowen telah memperoleh pembentukan kota tersebut, tetapi dia tahu betul bahwa kota itu didirikan oleh Zhuowen sendiri. Dia tidak tahu banyak tentang dao formasi, dan Zhuowen tidak pernah mengaktifkan formasi agung setelah mengaturnya. Oleh karena itu, dia benar-benar tidak tahu tingkat formasi agung yang telah diatur Zhuowen. Dia hanya mengira itu adalah formasi agung biasa. Dia tidak menduga itu adalah formasi tingkat cakrawala pertama abadi. Kalau begitu, bukankah Zhuowen merupakan master ilahi dao formasi cakrawala pertama tingkat abadi? Si Kou Hongfei menarik nafas dalam-dalam dan menatap Zhuowen dalam-dalam. Dia tidak lagi memiliki pikiran lain dalam benaknya. Bagaimana kamu tahu apa yang mampu kulakukan? Sejujurnya, mudah bagiku untuk membunuhmu. Kata Zhuowen acuh tak acuh. Ling Xinghai menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, Bocah sombong, karena kamu begitu percaya diri, apakah kamu berani melawanku? Saya ingin melihat apakah anda mampu seperti yang anda klaim. Zhuowen mengangkat kepalanya, menatap Ling Xinghai dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan nada sinis, mencoba memprovokasiku. Benar-benar trik murahan. Ling Xinghai membalas, pikirkan saja apa yang ingin kau pikirkan. Menurutku kau hanyalah seekor semut yang tidak berani bicara besar. Aku bisa keluar dan bertarung, tapi kau tidak memenuhi syarat. Kata Zhuowen acuh tak acuh. Ling Xinghai sangat marah. Dia berkata dengan dingin, Kamu hanya seorang kultifator transformasi bintang kuno, dan aku sudah berada di tahap akhir kesengsaraan semesta. Kamu bilang aku tidak memenuhi syarat. Bukankah itu terlalu konyol? Zhuowen tidak berbicara. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk Zhu Yangqi, yang berada di samping Ling Xinghai, dan berkata sambil tersenyum tipis, Jika kalian berdua bertarung bersama, kalian hampir tidak memenuhi syarat. Upil mata Ling Xinghai dan Zhu Yangqi mengecil seperti jarum. Mereka menatap sosok yang berdiri di tembok kota dengan tak percaya. Di dalam dan di luar kota dewa, semua kultifator gempar. Mereka menduga ada yang salah dengan telinga mereka. Zhuowen baru saja berada di puncak transformasi bintang kuno. Dia berani menantang dua orang kuat di tahap akhir kesengsaraan semesta. Dari mana dia mendapatkan keberaniannya? Apakah dia pikir dia salah satu dari para jenius mengerikan yang ada dalam daftar surgawi alam luar? Karena kau bersikeras mencari kematian, kami akan memenuhi keinginanmu. 4183 Di langit yang jauh di atas kota hukusu yang besar, sekumpulan tentara berkulit hitam tengah mendekat. Ling Xinghai dan Zhu Yangqi berdiri berdampingan di depan pasukan yang mengejutkan itu. Aura mereka bagaikan pelangi, dan aura mereka luas. Di kekosongan di belakang mereka, dunia kian kun yang besar melayang. Energi kesengsaraan yang melonjak tak henti-hentinya menyeruak keluar dari dunia kian kun, dan itu bagaikan ular petir aneh yang tak terhitung jumlahnya yang berkelebat tanpa kendali. Dua dunia kian kun yang besar membentang di langit di atas kota hukusu. Bagi sebagian besar kultifator di kota itu, hal itu seperti mencekik tenggorokan mereka. Aura para ahli kesengsaraan besar langit dan bumi terlalu menekan mereka. Murid, apakah kamu yakin bisa menangani mereka berdua sendirian? Mata San Lingyun yang berkaca-kaca dipenuhi kekhawatiran. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan Zouan tidak lebih lemah dari para ahli kesengsaraan besar langit dan bumi, dia masih sedikit khawatir ketika menghadapi dua ahli tahap akhir kesengsaraan besar langit dan bumi. Tuan Zouan, aku bersedia berbagi beban denganmu. Si Kou Hongfei pun bergegas maju dan dengan hormat meminta instruksi. Zouan melambaikan tangannya. Sebelum dia sempat berbicara, Duan Zipeng, yang berdiri di sampingnya, tersenyum tipis dan berkata, jangan remehkan kekuatan saudara Zouan. Belum lagi dua ahli tahap akhir kesengsaraan besar langit dan bumi, dia bahkan tidak takut pada ahli puncak kesengsaraan besar langit dan bumi. Hati Si Kou Hongfei bergetar, lalu dia diam-diam menggelengkan kepalanya, mengira Duan Zipeng melebih-lebihkan. Zouan menepuk kepala kecil San Lingyun, lalu melompat keluar kota dan mendarat di depan Zhu Yangchi dan Lingxinghai. Banyak sekali pembudidaya di kota Huxu yang gempar. Mereka tidak menyangka bahwa Zouan benar-benar akan melakukan apa yang dikatakannya. Dia benar-benar berencana untuk melawan dua ahli tahap akhir kesengsaraan besar langit dan bumi sendirian. Tuan Zou terlalu impulsif. Bagaimana dia bisa melawan Zhu Yangchi dan Lingxinghai seperti ini? Apa yang harus kita lakukan? Tuan Zou adalah dermawan besar yang membebaskan wilayah Huxu. Kita tidak bisa hanya menonton saat dia memasuki sarang harimau. Huff. Jika Tuan Zou meninggal karena hal ini, kami akan melawan Zhu Yangchi dan Lingxinghai bahkan jika kami mati. Di kota Suci, banyak sekali kultifator melepaskan rasa takut di hati mereka dan bersiap bertarung dengan dua klan besar. Saat Zhu Yangchi membebaskan kota Huxu, reputasinya di hati mereka telah melambung tinggi seperti dewa. Zou Wan, aku sungguh mengagumimu. Kau tidak hanya punya kesombongan untuk bicara besar, tapi kau juga punya keberanian untuk mencari kematian. Tatapan mata Zhu Yangchi sangat dingin saat ia berbicara dengan nada aneh. Tetapi Zou Wan menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu salah di sini. Akulah yang seharusnya mengagumi kalian berdua. Huff, mengagumi kami. Apa maksudmu? Lingxinghai mengerutkan kening dan bertanya. Saya mengagumi kalian karena tidak mengambil jalan menuju surga dan memasuki gerbang neraka. Zou Wan mengangkat bahu. Zhu Yangchi dan Lingxinghai sangat marah dengan kata-kata Zou Wan. Kultifasi anak ini jelas tidak kuat, tetapi dia telah berulang kali membenci dan membuat mereka marah. Apakah mereka benar-benar mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang mudah dimanipulasi? Bajingan kecil, ayo mati. Zhu Yangchi adalah orang pertama yang tidak dapat menahan diri. Ia melesat di udara, seluruh tubuhnya terbakar dengan api mengerikan yang tak terpadamkan. Dunia alam semesta yang luas di belakangnya dipenuhi dengan ranjau api surgawi yang padat, serta gunung berapi raksasa yang memuntahkan lahar. Kemana pun Zhu Yangchi lewat, materi akan menguap dan ruang akan terbakar menjadi ketiadaan. Momentumnya sangat mengerikan. Lingxinghai melompat ke udara, menggambar busur di udara, dan berputar di belakang Zou Wan, menghalangi ruang antara Zou Wan dan Kota Suci. Telapak tangannya berkelap-kelip dengan cahaya bintang yang amat pekat, menyebabkan orang-orang tidak ragu lagi, kalau dia menyerang dengan telapak tangannya, pastilah mengerikan. Apakah kalian masih sombong sekali? Aku sudah memberimu begitu banyak kesempatan, tapi sayang, kalian bahkan tidak bisa memanfaatkan satupun. Zou Wan melihat bahwa Lingxinghai hanya memotong jalan mundurnya dan tidak menyerang bersama Zhu Yangchi, dan tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Lingxinghai mencibir berulang kali, mengira Zou Wan hanya membual karena harga dirinya. Ledakan, ledakan, ledakan. Kecepatan Zhu Yangchi sangat cepat, membawa gelombang udara bersuhu sangat tinggi yang mengerikan, dia tiba di depan Zou Wan dalam sekejap mata. Dia menghantamkan tinjunya, dan momentum tinjunya membakar dengan kobaran api surgawi, seolah takkan pernah padam. Ekspresi Zou Wan tenang, dia perlahan mengangkat tangan kanannya, membuka kelima jarinya, dan mencubit tinju Zhu Yangchi yang mengesankan. Setelah itu, banyak sekali kultifator di dalam maupun di luar kota suci yang terkejut saat mengetahui bahwa tinju Zhu Yangchi, yang cukup menggemparkan langit dan membuat para hantu serta dewa menangis, ternyata dicubit begitu saja oleh Zou Wan, dan tidak bisa bergerak sama sekali. Upil mata Zhu Yangchi mengerut. Dia meraung dan ingin menarik kembali tinju kanannya, tetapi dia mendapati bahwa tinju kanannya seperti telah tenggelam ke dalam rawa, dan dia tidak dapat menariknya keluar. Tahap akhir kesengsaraan alam semesta. Memang sedikit lemah. Ekspresi Zou Wan tenang, sudut mulutnya melengkung, dan dia mengucapkan kalimat mengejek yang hampir membuat Zhu Yangchi muntah darah. Mati kau! Zhu Yangchi merasa sangat terhina. Matanya berubah menjadi merah darah, dan tangan serta kaki kirinya berubah menjadi senjata yang mengerikan, menghantam titik-titik vital Zou Wan. Pada saat yang sama, seluruh tubuh Zhu Yangchi terbakar dengan api yang sangat mengerikan, menyelimuti seluruh tubuh Zou Wan. Selain itu, Zhu Yangchi tidak berhenti. Di alam semesta di belakangnya, gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya meletus, dan magma menyembur keluar, mengembun di langit, berubah menjadi naga banjir yang terbentuk dari magma. Naga banjir itu luar biasa. Sisiknya terlihat jelas, dan sepasang sayap dewa yang berapi api tumbuh dari punggungnya. Naga banjir itu meraung dan bergegas keluar dari dunia Kiankun. Ia menuki ke bawah dan membuka mulutnya yang berdarah, ingin menelan Zou Wan. Zou Wan mencibir, tetapi dia tidak melakukan apapun. Zhu Yangchi tertawa puas. Anggota tubuhnya seperti senjata, dan dia mulai menyerang Zhu Wan dengan ganas, membuatnya tidak mungkin untuk bertahan melawan naga banjir besar yang akan menghancurkannya. Zhu Wan tentu saja melihat maksud Zhu Yangchi, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menghadapinya sebagaimana adanya, sama sekali mengabaikan naga banjir besar yang semakin dekat. Hati-hati. Orang-orang di kota Suci Huxu berteriak kaget dan memperingatkan Zou Wan. Terlambat. Zhu Yangchi tertawa terbahak-bahak. Naga banjir itu hanya berjarak satu kaki dari Zou Wan. Dalam waktu setengah nafas, naga itu akan menembus tubuh Zou Wan sepenuhnya. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, naga banjir itu meraung. Ketika akhirnya akan menembus tubuh Zou Wan sepenuhnya, cahaya pedang membubung ke langit. Cahaya pedang menerangi langit, dan Ki pedang menyapu radius ratusan juta mil. Kemudian, tubuh naga banjir yang dahsyat itu membeku dalam kehampaan. Kepala naga banjir besar yang berjarak satu kaki dari punggung Zou Wan tiba-tiba miring, dan kepala naga besar itu terpenggal. Ia jatuh dari langit dan akhirnya jatuh ke tanah. Tubuh naga besar itu meleleh menjadi tetesan magma yang tak terhitung jumlahnya, menyebar menjadi magma hitam padat yang tak terhitung jumlahnya di udara. 4184. Su Yang Chi terkejut. Ia menatap pedang Su Chi Tai Yu, jantungnya berdebar kencang. Ia dapat dengan jelas merasakan aura kematian pada pedang itu. Pedang itu terlalu berbahaya, cukup untuk mengancam nyawanya. Su Yang Chi meraung dan berhenti mengganggu Zou Wan. Dia segera mundur. Memotong. Zou Wan melayang di udara dan menatap dingin ke arah Su Yang Chi. Dia menjepit jari-jari pedang di tangan kanannya dan menebasnya. Pedang Su Chi Tai Yu berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan turun dari langit, mendarat dengan keras di kepala Su Yang Chi. Su Yang Chi tidak bisa menghindar dan hanya bisa menggunakan dunia Kian Kun untuk menghalanginya. Ledakan. Cahaya pedang itu membumbung tinggi ke langit, kekuatannya menghancurkan kehampaan. Saat mendarat di dunia Kian Kun, itu benar-benar mengguncangnya. Dunia semesta berada di ambang kehancuran. Kemudian, dunia itu runtuh total, berubah menjadi pecahan-pecahan energi yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah tatapan Zou Yang Chi yang ketakutan, cahaya pedang berubah menjadi seberkas cahaya dan menembus dahi Zou Yang Chi sepenuhnya. Zou Yang Chi menatap Zou Auen. Jiwanya hancur total oleh pedang Su Chi Tai Yu, dan dia jatuh dari langit dengan mata terbuka lebar. Ketika tubuhnya akhirnya menyentuh tanah, tubuhnya hancur berkeping-keping dan berubah menjadi bubuk halus yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak mungkin lebih mati. Banyak sekali kultifator di kota Su Chi yang ketakutan. Mereka begitu pendiam sehingga keadaan menjadi kacau. Mereka menatap tubuh Zou Yang Chi yang menghilang. Mulut mereka menganga, tetapi tidak ada kata yang keluar. Awalnya, Ling Sing Hai berdiri di antara Zou Auen dan kota dewa dengan tangan disilangkan di dada. Namun kini, senyum nakal di wajahnya telah lama menghilang. Sebaliknya, senyum itu digantikan oleh keterkejutan dan ketakutan yang mendalam. Zou Yang Chi meninggal begitu saja. Ling Sing Hai tiba-tiba merasakan tatapan tajam diarahkan padanya. Lehernya menegang saat dia perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Zou Auen. Zou Auen menatapnya dengan dingin, menyeringai padanya. Bulu kuduk Ling Sing Hai berdiri tegak. Ia tak dapat menahan diri untuk mundur puluhan langkah. Ling Sing Hai, sekarang giliranmu. Zou Auen perlahan melangkah ke arah Ling Sing Hai, suaranya yang tenang bergema di antara langit dan bumi. Wajah Ling Sing Hai muram. Dia mundur berkali-kali, dan berkata dengan sedikit kesal, kamu menyembunyikan kultifasimu. Kamu benar-benar cerdik. Kalau bukan karena kecerobohan saudara Su, bagaimana kau bisa membunuhnya dengan mudah? Langkah kaki Zou Auen tidak berhenti saat dia berkata dengan santai, Ling Sing Hai, bukankah aku sudah memberitahumu? Tak seorang pun di antara kalian yang memenuhi syarat untuk melawan aku. Jika Anda bergabung, Anda mungkin memenuhi syarat. Namun, kau tidak mendengarkan pendapatku dan bersikeras melawanku satu lawan satu. Karena itu, kematianmu tidak pantas disesali. Wajah Ling Sing Hai muram saat dia berkata dengan suara rendah, Zou Auen, ayo bicara. Jika kau membiarkan kami pergi, aku akan segera mundur dari alam huksun bersama pasukanku dan memberimu perbendaharaan Fata Morgana umuku. Zou Auen tidak terkejut dengan penyerahan diri Ling Sing Hai. Dia hanya menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, aku hanya bisa menunjukkan belas kasihan kepadamu sekali. Jika kamu melewatkannya, berarti kamu telah melewatkannya. Hari ini, kamu dan pasukanmu akan mati di sini. Wajah Ling Sing Hai berubah drastis. Tiba-tiba dia berteriak, semuanya, dengarkan perintahku. Bunuh anak ini bersama-sama. Aku akan menghadiahi kalian dengan sangat baik setelah ini. Begitu kata-kata Ling Sing Hai keluar dari mulutnya, 50 ribu tentara klan ilusi ungu menyerbu serentak dan serangkaian serangan mengerikan dilancarkan ke arah Zou Auen. Sungguh tercelah, Ling Sing Hai sengaja mengulur waktu tadi. Faktanya, dia diam-diam berkomunikasi dengan 50 ribu prajurit untuk mengepung kakak senior Zou. Di dalam kota Suci Huksun, Samei tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat ketika dia melihat pemandangan ini. Banyak kultifator di kota Suci Huksun juga mengutuk Ling Sing Hai karena bersikap hina dan tidak tahu malu. Dia mengingkari janjinya dan bahkan mengerahkan pasukannya untuk mengepung Zou Auen. Ling Sing Hai tentu saja tidak punya waktu untuk memperhatikan kutukan di kota Suci Huksun. Setelah 50 ribu tentara melancarkan serangan, dia juga melancarkan serangan yang menggelegar, berharap dapat menghancurkan Zou Auen sepenuhnya di bawah serangan gabungan ini. Ling Sing Hai memanggil alam semesta. Cahaya bintang misterius keluar dari alam semesta dan mengalir ke kepala Zou Auen seperti sungai yang mengalir ke laut. Pada saat yang sama, serangan 50 ribu prajurit menyapu dan mendarat dengan keras di tubuh Zou Auen. Seketika, dengan Zou Auen di tengahnya, area dalam radius beberapa ribu kilometer dipenuhi cahaya warna-warni. Setelah itu, ledakan mengerikan terdengar tanpa henti. Membunuh. Ling Sing Hai meraung, dan pasukan 50 ribu bergegas mendekat. Tidak lama setelah serangan dilancarkan, mereka bergegas menuju Zou Auen untuk membunuhnya. Namun tak lama kemudian, Ling Sing Hai terkejut saat mengetahui bahwa 50 ribu prajurit itu meledak menjadi awan kabut darah begitu mereka berada dalam jarak beberapa ratus kaki dari Zou Auen. Dia juga akhirnya menemukan bahwa beberapa ratus kaki jauhnya dari Zou Auen, kecemerlangan rune formasi beredar dan memancarkan aura yang menakutkan. Rune formasi ini seperti penggiling daging. Selama 50 ribu prajurit mendekat, rune-rune itu akan hancur menjadi bubuk. Dalam sekejap mata, 10 ribu prajurit tanpa sadar hancur menjadi debu oleh rune formasi padat ini. Tidak seorang pun tahu apakah mereka hidup atau mati. 40 ribu prajurit yang tersisa ketakutan setengah mati. Mereka tidak berani maju dan mundur. Karena kamu di sini, jangan pergi. Suara acu-ta'acu terdengar dari pusat ledakan. Rune formasi yang padat melesat keluar seperti ikan yang berenang, menyelimuti seluruh pasukan yang berjumlah 40 ribu orang. Di dalam formasi rune yang tak berujung, teriakan terdengar naik turun. Sejumlah besar kultifator dihancurkan oleh formasi rune setiap saat. Sosok itu melayang keluar dari ledakan itu. Dia dikelilingi oleh pedang suci yang kuat yang melindunginya dari energi ledakan yang mengerikan. Sangat, sangat hebat. Inilah kekuatan guru Zuo yang sesungguhnya. Di kota suci Heksu, banyak sekali kultifator menatap sosok ramping yang berjalan keluar dari ledakan itu dengan kekaguman yang membara di mata mereka. Momen ini, sosok ini, akan menjadi kenangan yang tak terlupakan dan terukir di hati mereka. Ling Sing Hai benar-benar ketakutan. Dia tidak peduli dengan 50 ribu prajuritnya. Seperti anjing liar, dia melarikan diri ke kejauhan. Ling Sing Hai, kamu juga tidak bisa melarikan diri. Zuo Wen menatap punggung Ling Sing Hai. Dia menggunakan dua jari tangan kanannya sebagai pedang dan menunjuk dahinya. Rohnya yang kuat mengembun menjadi bentuk pedang yang panjangnya puluhan kaki. Dia menjentikkan jarinya, dan niat pedang roh yang besar menerobos udara dan menghilang di kejauhan. Roh itu jauh lebih cepat daripada tubuh. Spirit Swat Inten dibentuk oleh roh. Begitu cepatnya sehingga bahkan pedang suci Tai Yu tidak dapat menandinginya. Terlebih lagi, Spirit Zuo Wen telah mencapai puncak kesengsaraan besar alam semesta. Spirit Swat Inten yang diciptakannya sekarang begitu kuat sehingga bahkan spirit dari ahli kesengsaraan besar alam semesta puncak akan terluka parah jika mereka menghadapinya secara langsung. Ling Sing Hai baru saja berada di tahap akhir kesengsaraan besar alam semesta. Bagaimana dia bisa menahan niat pedang roh Zuo Wen yang mengerikan? 4.185 Ling Sing Hai, yang sedang berlari, tiba-tiba berhenti di udara. Dia menutupi kepalanya dengan kedua tangan dan tubuhnya bergetar hebat saat dia mengeluarkan serangkaian jeritan melengking. Semua orang menoleh dan terkejut saat melihat wajah Ling Sing Hai yang mengerikan dan berdarah dari tujuh lubangnya. Dia tampak seperti hantu mengerikan yang merangkak keluar dari neraka. Ling Sing Hai memegangi kepalanya sambil menatap Zuo Wen. Matanya yang merah menyala dipenuhi penyesalan dan permohonan belas kasihan. Sayangnya, ekspresi Zuo Wen tenang. Dia hanya menatap Ling Sing Hai dalam diam dan tidak berniat melepaskannya. Ling Sing Hai menjerit sedih dan tiba-tiba menutup matanya. Tubuhnya yang kokoh jatuh tak berdaya dari udara dan menghantam tanah dengan keras. Ledakan. Karena jatuhnya Ling Sing Hai, seluruh tanah bergetar hebat. Dunia kian kun yang telah mengambang di belakang Ling Sing Hai juga runtuh karena hal ini. Dunia itu meredup dan menghilang dengan kematiannya. Setelah Zuo Wen benar-benar berurusan dengan Ling Sing Hai, tidak jauh dari sana, pasukan yang terjebak oleh pola formasi yang tak terhitung jumlahnya hancur total. Tidak ada satupun yang selamat. Langit yang tadinya tertutupi oleh gumpalan hitam pasukan itu, kini tampak setelah awan dan kabut terbelah. Hanya tersisa sesosok yang berdiri di sana dengan tenang, bagaikan dewa yang turun ke dunia fana. Di dalam dan di luar kota suci, suasana hening. Mata semua orang dipenuhi dengan rasa hormat dan kekaguman. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa bintang kuno dapat mengguncang alam kebebasan agung. Hari ini, mereka telah memperluas wawasan mereka dengan menyaksikan peristiwa besar seperti itu. Bahkan jenius tak tertandingi yang menduduki peringkat pertama dalam daftar surgawi dunia luar mungkin tidak dapat menandingi sikap suawan saat ini. Di tembok kota, si Kohong Fei mengepalkan dan melepaskan tinjunya. Telapak tangannya sudah dipenuhi keringat. Dia menatap sosok yang berdiri di kehampaan dengan senyum rumit dan pahit di wajahnya. Dia masih meremehkan suawan. Pemuda yang telah melawannya dengan susah payah saat dia terluka parah telah tumbuh begitu cepat sehingga bahkan dia merasa tidak percaya. Di hadapan kota suci huksu, dia telah membunuh dua ahli tertinggi di tahap akhir kesengsaraan Qian Kun dengan satu serangan pedang. Kekuatan dan sikap seperti itu membuat si Kohong Fei merasa malu dengan kelemahannya. Dalam hati si Kohong Fei, dia semakin takut dan waspada terhadap suawan. Dia tidak lagi memiliki pikiran lain. Sialan, suawan, bagaimana dia bisa sekuat ini? Apakah ada yang salah dengan mataku? Hong Sen Wu berteriak keras, matanya terbuka lebar, mengungkapkan ketidakpercayaan di dadanya. Di dalam tembok kota, orang-orang lain tidak terkejut dengan hilangnya ketenangan Hong Sen Wu karena mereka juga sangat terkejut. Bagaimana mereka bisa peduli dengan Hong Sen Wu? Bibir ceri Luo Ling Yu juga sedikit menganga, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Kempat, Master Sekte Seng Zon tampak seperti melihat hantu, dan rasa hormat dalam hati mereka terhadap suawan pun tumbuh berkali-kali lipat lebih kuat. Di sisi lain, San Ling Yun tersenyum tanpa perasaan. Senyumnya dipenuhi dengan kebanggaan dan kesombongan. Dia hanya menunjuk Zouan dan memamerkan kepada orang lain bahwa dia adalah muridnya, murid yang telah diajarinya. Zouan berjalan santai dan perlahan mendarat di tembok kota. Ia langsung dikelilingi oleh sekelompok orang. Sikou Hong Fei bergegas maju dan bersujud di hadapan Zouan, memohon ampun, tuanku, Sikou bersalah. Tuanku, tolong hukum Sikou. Zouan tersenyum sambil menatap Sikou Hong Fei yang berlutut di tanah karena takut dan gentar, lalu bertanya, bersalah. Lalu tahukah kamu bagaimana kamu bersalah? Sikou Hong Fei menguatkan hatinya dan berkata, dulu, saat kau bilang bisa menyingkirkan Zou Yang Chi dan Ling Sing Hai, aku jadi meremehkanmu dan curiga padamu. Ini adalah kejahatan besar Sikou. Zouan menatap Sikou Hong Fei dengan acuh tak acuh. Dia bukan lagi anak sapi yang baru lahir, jadi dia secara alami memahami makna dibalik kata-kata Sikou Hong Fei. Sikou Hong Fei takut kalau usahanya yang kurang akan membuat Zouan merasa tidak nyaman, jadi dia menggunakan kesempatan ini untuk meminta maaf. Pada saat yang sama, dia juga punya niat untuk curhat pada Zouan. Zouan mengulurkan tangannya dan membantu Sikou Hong Fei berdiri. Dia tersenyum dan berkata, masalah kecil ini tidak perlu dibicarakan. Asalkan kamu sungguh-sungguh bekerja untukku mulai sekarang, aku dengan sendirinya akan memenuhi janjiku kepadamu. Sikou Hong Fei sangat cerdik. Ketika mendengar bahwa ada harapan, ia segera menangkupkan tangannya ke arah Zouan dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, terima kasih atas kemurahan hatimu, tuanku. Orang rendahan ini bersedia memberikan harta klan Jin Sui dengan kedua tangannya. Mohon terimalah dengan baik, tuan Zouan. Sikou Hong Fei menambahkan lapisan gula pada kue dan segera mengemukakan masalah persembahan perbendaharaan. Mata Zouan berbinar saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak cukup. Wajah Sikou Hong Fei menegang. Dia menguatkan diri dan bertanya dengan hati-hati, lalu, tuanku, apa maksudmu? Satu perbendaharaan tidak cukup. Apakah kau sudah lupa tentang Purple Meraj dan perbendaharaan Gatsai? Kata Zouan sambil tersenyum tipis. Sikou Hong Fei menganggup cepat dan berkata, Anda benar, tuanku. Saya pribadi akan memimpin pasukan klan Jin Sui ke wilayah Fatamorgana Ungu dan wilayah Mata Dewa untuk mengambil harta karun mereka untuk Anda, tuanku. Di masa depan, klan Jin Sui akan menjadi klan bawahan husli. Bagaimana pendapatmu tentang usulanku, tuanku? Sikou Hong Fei menatap Zouan wajahnya. Dia menggosok tangannya dan berkata dengan nada penuh nafsu. Aku akan mengirim orang-orang dari klan Huksu untuk pergi bersamamu ke Fatamorgana Ungu dan perbendaharaan Mata Dewa. Selain itu, jika ada orang dari kedua klan yang bersedia menyerah, tidak perlu membunuh mereka semua. Kumpulkan jejak jiwa mereka untuk digunakan husli. Apakah kau mengerti? Zouan mengingatkan. Sikou Hong Fei menganggup berulang kali. Beraninya dia membantah Zouan. Tentu saja, dia akan mendengarkan Zouan. Sekarang, kamu boleh pergi. Zouan melambaikan tangannya. Sikou Hong Fei mengerti dan mundur. Dia bersiap untuk kembali ke klan Jinsui dan memimpin pasukan elit klan Jinsui untuk menyerang wilayah Fatamorgana Ungu dan Mata Dewa. Setelah kehilangan Ling Xing Hai, Zhu Yangqi, dan pasukan elit mereka, Purple Merage dan Gatsai Domain setelah kehilangan kurang dari 10 persen kekuatan tempur mereka. Dengan kekuatan Sikou Hong Fei dan kekuatan tempur pasukan elit klan Jinsui, menaklukkan kedua domain tersebut tidak akan menjadi masalah besar. Setelah Sikou Hong Fei pergi, Zhu Wan mengirim Samei dan Tuo Seng untuk menemani Sikou Hong Fei ke domain Fatamorgana Ungu dan Mata Dewa. Meskipun jejak jiwa Sikou Hong Fei berada di bawah kendali Zhu Wan, dia tidak berani bertindak gegabuh. Namun, setelah menaklukkan Purple Merage dan Gatsai Domain, jika lelaki tua ini melakukan sesuatu secara diam-diam atau berbuat sesuka hatinya tanpa pengawasan siapapun, itu akan merepotkan bagi Zhu Wan. Itulah sebabnya dia mengirim Samei dan Ta Seng untuk ikut bersamanya. Tujuan utama mereka adalah mengawasinya. Setelah berurusan dengan Sikou Hong Fei, Zhu Wan berbalik dan mendapati bahwa semua orang di tembok kota sedang menatapnya. Tatapan itu bagaikan tatapan serigala lapar yang tiba-tiba melihat mangsa lezat setelah berhari-hari kelaparan. Hal itu membuat Zhu Wan merasakan hawa dingin yang tak dapat dijelaskan. Zhu Wan, kamu harus memberiku penjelasan yang bagus sekarang. Aku tidak menyangka kau begitu kuat. 4.186 Krisis kota Suci Huksu akhirnya berakhir dengan hancurnya pasukan Purple Meraj dan Gatsai. Sikap Heroic Zhu Wan yang membunuh dua ahli dengan satu pedang terukir dalam di hati banyak kultifator di kota Suci. Kabar dari mulut ke mulut menyebar ke seluruh wilayah. Untuk sementara waktu, jalan-jalan dan gang-gang di daerah Suci Huksu pada dasarnya membahas tindakan Heroic Zhu Wan. Banyak junior yang menganggap Zhu Wan sebagai idola mereka dan tekun berkultifasi, berharap suatu hari mereka dapat menyusul Zhu Wan dan menjadi tokoh legendaris seperti Zhu Wan yang dapat menghancurkan alam semesta dengan bintang kuno. Sepuluh hari kemudian, berita datang dari wilayah ilahi Meraj Ungu dan mata ilahi bahwa kota ilahi kedua wilayah itu telah sepenuhnya ditembus. Pasukan elit klan Jin Sui telah berbaris masuk dan sepenuhnya mengalahkan pasukan kedua klan itu. Selain itu, mereka telah sepenuhnya tunduk pada Husli. Si Kou Hongfei juga tahu bagaimana bersikap. Setelah menaklukkan dua wilayah, dia tidak menginginkan sumber daya dari dua klan itu sedikitpun. Sebaliknya, dia dengan patuh menyerahkannya dan tidak berani menggelapkannya. Tentu saja, dengan pengawasan Samei dan Tuo Seng, bahkan jika dia ingin mengambil semuanya untuk dirinya sendiri, dia tidak punya nyali untuk melakukannya. Setelah sepenuhnya menaklukkan wilayah Fatah Morgana Ungu dan wilayah mata ilahi, San Lingyun tidak membabi buta menekan kedua wilayah itu dengan pertumpahan darah. Sebaliknya, ia mengadopsi kebijakan rekonsiliasi dan menggunakan kebajikan untuk memenangkan hati orang-orang. Justru kebijakan inilah yang menyebabkan banyak makhluk hidup di kedua wilayah tersebut tidak memiliki banyak kebencian terhadap Husli yang telah menyerbu wilayah mereka. Pada saat yang sama, Husli juga menerima para petinggi dari tiga klan tersebut. Namun, syaratnya adalah para petinggi dari tiga klan tersebut harus bersumpah terlebih dahulu bahwa mereka tidak akan pernah mengkhianati Husli. Dengan Zuawan yang secara pribadi mengawasi dan menjaga benteng, para petinggi dari tiga klan, termasuk Sikohongfei, tidak berani melakukan tipu daya. Mereka semua dengan patuh bersumpah pada Sumpah Dao Surgawi. Sejak saat itu, wilayah Fatamorgana Ungu, Mata Ilahi, dan Jinsui Ilahi menguasai Husli, dan keempat wilayah tersebut membentuk aliansi yang erat dan kokoh. Zuawan juga memenuhi janjinya dan mengembalikan jejak jiwa Sikohongfei kepadanya. Sikohongfei telah bersumpah pada Sumpah Dao Surgawi dan tidak mengancam Husli. Oleh karena itu, Husli tentu saja tidak punya alasan untuk terus mengendalikan jejak jiwa Sikohongfei. Setelah daerah ilahi Husli telah sepenuhnya menyatukan daerah ilahi Jinsui, Zuawan berencana untuk meninggalkan alam Husli, daerah ilahi Mata Ilahi. Zuawan dan Duan Zipeng berdiri berdampingan di atas tembok kota. Di belakang mereka, sekelompok besar orang datang untuk mengantar mereka. Hampir semua petinggi klan Heksu, termasuk Samei, Tuo Seng, Hong Sen Wu, dan Luo Lingyu telah datang. San Lingyun berdiri di depan kelompok itu dan berjalan perlahan ke samping Zuowen. Dia memegang tangan besar Zuowen dan melengkungkan bibirnya. Muridku, kau berjanji padaku bahwa aku akan pergi bersamamu. Kau perlu tahu bahwa kemampuanku berbicara jauh lebih unggul darimu. Pergi ke klan Nuo akan sangat membantumu. Zuawan menepuk jidatnya. Dia tidak ingin San Lingyun pergi bersamanya. Lagi pula, tidak aman untuk pergi ke wilayah Ilahinua. Meskipun jejak jiwa San Lingyun tak tertandingi di dunia, dia masih terlalu lemah. Dia takut tidak punya waktu untuk merawat San Lingyun saat dia dalam bahaya, yang akan menyebabkan tragedi. Namun, San Lingyun sangat keras kepala. Dia bersikeras pergi bersama Zuowen ke wilayah Ilahinua. Hal ini membuat Zuowen merasa tidak berdaya. Tuan, Anda sekarang adalah pemimpin Husli. Husli masih dalam masa kejayaan. Sebagai pemimpin, jika Anda pergi begitu saja, bukankah itu? Kata Zuowen ragu-ragu. San Lingyun menyeringai dan berkata, Murid, jangan khawatir tentang ini. Kakak Lingyun dan Samei sama-sama pintar. Mereka lebih tahu tentang manajemen daripada aku. Dengan mereka, Husli akan berkembang dan tumbuh dengan tertib meskipun aku tidak ada. Zuowen memandang Luo Lingyun dan Samei yang berdiri di belakangnya dan tersenyum pahit dalam hatinya. Kalau begitu, aku akan mengajakmu ikut. Namun, kamu harus mendengarkan aku dan tidak bertindak sendiri. Kata Zuowen dengan sungguh-sungguh. Loli kecil itu tertawa kecil dan melompat untuk duduk di leher Zuowen. Lengan kecilnya bersandar di kepala Zuowen sambil berkata, Baiklah, baiklah. Aku akan mendengarkanmu. Anda bertele-tele sekali. Saya mulai bertanya-tanya apakah Anda yang menjadi guru atau saya. Zuowen tidak berdaya menghadapi perilaku tuannya yang tidak tahu malu. Dia hanya bisa menahan kaki gadis kecil itu agar tidak terjatuh. Setiap orang, hati-hati di jalan. Pandangan Zuowen tertuju pada orang-orang yang berdiri di tembok kota untuk mengantarnya pergi. Ekspresinya serius saat ia membungku kepada orang banyak. Semua orang buru-buru membalas salam. Hong Senwu bahkan melangkah maju dan menepuk bahu Zuowen dengan keras. Senyum di wajahnya hilang saat dia berkata, Zuowen, saat kamu pergi ke alam nua, jangan membuat masalah. Kau harus kembali hidup-hidup. Saat waktunya tiba, kau dan aku akan ayo mabuk. Zuowen tertawa dan berkata, tentu saja. Setelah selesai berbicara, dia memanggil kapal dewa. Setelah melangkah ke geladak, dia menatap orang-orang di tembok kota. Kemudian, dia mengaktifkan kapal dewa, yang berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di kejauhan. Kapal dewa ini telah diperkuat oleh pola susunan Zuowen, dan kecepatannya beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Meskipun alam nua cukup jauh dari alam heksu, hanya butuh waktu dua bulan bagi kapal untuk mencapai alam nua. Saat Zuowen sedang dalam perjalanan menuju alam nua, alam magus ilahi di selatan seratus alam ekstrateritorial telah menjadi neraka di bumi. Makhluk hidup di alam penyihir dibantai tanpa ampun. Ratapan, jeritan, dan suara pembantaian menyatu, membentuk suara yang menusuk telinga dan menakutkan. Inti dari dunia penyihir, kota suci penyihir, telah hancur menjadi puing-puing. Di atas reruntuhan itu, tengkorak-tengkorak ditumpuk bersama-sama, membentuk gunung-gunung tengkorak kecil. Pemandangan yang mengerikan dan mengerikan untuk dilihat. Di depan gunung kecil tengkorak, Mo Fiou, Mol Yu Huo, dan Lu Yingying berlutut di tanah, gemetar. Di depan mereka bertiga ada dua sosok. Salah satu dari mereka mengenakan jubah bulu. Matanya tampak menyeramkan, dan wajahnya pucat. Jelas bahwa ia telah menderita luka serius. Pria berjubah bulu adalah salah satu tokoh dharma dari klan nua, Shen Yu. Sebelumnya, ia pernah dikalahkan oleh pasukan gabungan Zuowen dan Duan Zipeng. Ia hampir terbunuh, dan luka-lukanya sangat serius. Meskipun ia berhasil kembali ke klan nua, ia telah membayar harga yang mahal untuk menyelamatkan hidupnya. Akan tetapi, luka-lukanya tidak mudah disembuhkan, dan kekuatannya telah menurun drastis. Hal ini membuat Shen Yu membenci Zuowen dan Duan Zipeng sampai ke akar-akarnya, dan dia juga membenci klan penyihir ilahi. Dia tahu bahwa ketika dia bertarung dengan Duan Zipeng, Mo Fiou dan yang lainnya hanya menonton dari jauh. Mereka tidak membantu sama sekali. Shen Yu bertubuh tinggi dan ramping. Ia mengenakan jubah satin putih dan membawa kotak pedang hitam di punggungnya. Ada ketakutan di kedalaman mata God Bless ketika dia melihat laki-laki yang membawa kotak pedang di punggungnya. 4187 Tuan Jian Luo, Tuan Shen Yu, kami, klan Dewa Sihir, tahu kesalahan kami. Mohon berbelas kasih dan berikan kami jalan keluar. Mohon jangan bunuh anggota klan saya lagi. Mo Feng Yu berlutut di tanah dan terus bersujud kepada Jian Luo yang membawa kotak pedang dan Shen Yu yang mengenakan jubah berbulu. Dahinya berdarah karena bersujud. Mo Li Huo dan Lu Ying Ying berlutut di tanah, gemetar. Mereka tidak berani mengatakan sepatah katapun. Mereka telah melihat dengan mata kepala mereka sendiri betapa kuatnya Jian Luo dengan kotak pedang di punggungnya. Dia telah membunuh semua ahli klan Dewa Sihir dengan satu serangan. Bukit Tengkorak merupakan mahakarya Jian Luo. Jika Jian Luo tidak membunuh mereka semua, mereka bertiga akan mati dan menjadi bagian dari Bukit Tengkorak. Berbicara, dari mana Zouan berasal, di mana dia sekarang. Jian Luo meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap dingin ke arah Mo Feng Yu dan dua orang lainnya yang berlutut di depannya. Suaranya tanpa emosi dan dingin. Mo Feng Yu tersenyum pahit. Dia menguatkan diri dan berkata, Tuan Jian Luo, saya benar-benar tidak tahu. Saya hanya berharap Anda dapat menunjukkan belas kasihan. Jika begitu, lebih baik kau mati saja. Ekspresi Jian Luo tenang. Dia mengarahkan jari pedang tangan kanannya kekehampaan. Seluruh ruang beriak hebat. Jari pedang Jian Luo di tangan kanannya mengeluarkan esensi pedang yang mengerikan. Esensi pedang itu melesat keluar dan menembus glabela Mo Feng Yu. Mata Mo Feng Yu terbuka lebar. Dia meninggal dengan sedih. Mo Liu Huo dan Lu Ying Ying terkejut. Mereka ingin berdiri dan bersujud memohon belas kasihan. Sayangnya, setelah esensi pedang menghancurkan aura Mo Feng Yu, esensi pedang itu melesat keluar dan menembus glabela mereka, memadamkan aura mereka juga. Setelah membunuh mereka bertiga dengan satu jari, Jian Luo tetap tenang dan tanpa ekspresi. Shen Yu berdiri di belakang Jian Luo dan berkata dengan takut, Jian Luo, kau telah membunuh hampir semua anggota klan Dewa Sihir. Bahkan Mo Feng Yu pun sudah mati. Namun, tidak ada berita tentang Zua Wen dan Duan Zipeng. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jian Luo mengerutkan kening. Dia tidak tertarik pada Zua Wen. Satu-satunya orang yang dia pedulikan adalah Duan Zipeng. Bagaimanapun, Duan Zipeng memiliki harta paling berharga dari klan Nuwa, mata cakra gelap, yang merupakan harta terpenting milik pemimpin klan. Singkatnya, siapapun di klan Nuwa yang dapat menemukan mata cakra hitam untuk pemimpin klan akan mendapat banyak hadiah. Ia tidak hanya akan meraih kesuksesan besar di masa depan, ia juga akan disukai oleh pemimpin klan, dan masa depannya akan tak terbatas. Volume. Itulah sebabnya Jian Luo membawa God Bless ke batas sihir segera setelah dia mengetahui Duan Zipeng dan Zua Wen terluka parah. Untungnya, Jian Luo tiba tepat waktu, tepat saat Mo Feng Yu bersiap untuk bermigrasi. Mo Feng Yu jelas tidak menyangka para ahli klan Nuwa datang secepat itu dan mengejutkan mereka. Jian Luo adalah orang yang paling haus darah di antara semua ahli hukum Dharma Kosmik di klan Nuwa. Dia membunuh orang semudah dia memotong rumput. Ketika dia mengetahui bahwa batas sihir berani bermigrasi, Jian Luo segera menyerang dan membunuh hampir semua anggota inti batas sihir, hanya menyisakan Mo Feng Yu dan dua orang lainnya yang masih hidup. Namun, Jian Luo kecewa karena Mo Feng Yu dan dua orang lainnya sama sekali tidak mengetahui keberadaan Zua Wen dan Duan Zipeng. Tuhan memberkati, tahukah kamu kesalahan besar apa yang telah kamu buat? Anda tidak segera memberitahu pemimpin klan saat mengetahui keberadaan Duan Zipeng. Jika pemimpin klan mengetahui hal ini, tahukah kau apa yang akan terjadi padamu? Jian Luo melirik dingin ke arah God Bless yang berdiri di belakangnya dengan gelisah, lalu berkata dengan dingin. Wajah God Bless pucat pasi. Bibirnya bergetar saat dia menguatkan diri dan berkata, Saudara Jian Luo, saya harap Anda dapat membantu saya merahasiakan ini. Asalkau bersedia merahasiakannya dariku, Saudara Jian Luo. God Bless akan melewati api dan air untuk membantu Anda menemukan Duan Zipeng. Setelah kita membunuh Duan Zipeng, penghargaan atas perolehan mata cakra gelap akan menjadi milikmu, Saudara Jian Luo. God Bless tidak akan mengambil apapun. Jian Luo melirik God Bless yang tunduk, lalu menganggup dalam hatinya. God Bless adalah anggota berpangkat tinggi dari klan Nuwa seperti dirinya. Statusnya tinggi. Karena God Bless telah menyerah, Jian Luo tentu saja tidak akan memaksanya. Terlebih lagi, niat Jian Luo adalah untuk memberi isyarat kepada Dewa Bless agar tidak memperebutkan penghargaan dengannya. Karena Dewa Bless sudah mengerti, Jian Luo tentu saja tidak akan memaksakan keberuntungannya. Saudara Tuhan memberkati, Anda terlalu baik. Saya masih memerlukan bantuan Anda untuk menemukan Duan Zipeng. Jika kita cukup beruntung untuk menangkap Duan Zipeng, aku tidak akan mengambil semua pujian untuk diriku sendiri. Kata Jian Luo dengan sopan. God Bless bersyukur, tetapi dia mengumpat dalam hatinya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Jian Luo hanya bersikap sopan. Jika mereka benar-benar menangkap Duan Zipeng, Jian Luo akan langsung mengklaim penghargaannya sendiri. Tidak mungkin dia akan memberikan apapun kepada God Bless. Saudara God Bless, pasukan Dewa Anda harus membantu kami mencari petunjuk selanjutnya. Kita harus bekerja sama, kata Jian Luo sambil tersenyum. God Bless mengangguk. Ada sedikit ketidakberdayaan di matanya. Jian Luo memiliki sesuatu dalam dirinya, jadi dia hanya bisa bekerja untuknya secara cuma-cuma. Ketika God Bless dan Jian Luo berdiskusi tentang pencarian Zhuawan dan Duan Zipeng, mereka tidak tahu bahwa target yang mereka cari sedang bergegas menuju alam nua tanpa henti. Suara mendesing. Aliran cahaya berkelebat di atas awan yang jaraknya puluhan ribu mil, menimbulkan gelombang awan. Saat awan-awan menghilang, sebuah kapal dewa raksasa terlihat melayang di atas awan. Kapal itu terhubung dengan langit dan bergerak cepat ke selatan. Di dek kapal dewa, Zhuawan duduk dengan kaki disilangkan. Pedang suci Teiyu diletakkan dengan lembut di lututnya. Napasnya teratur dan berirama. Jika diperhatikan lebih dekat, akan terlihat gumpalan gas putih keluar dari hidungnya saat ia menghirup dan mengembuskan napas. Gas putih menyembur keluar dan berubah menjadi dua naga putih. Mereka samar-samar mengeluarkan raungan naga yang memekakkan telinga. Xiao Hei dan roh pedang pedang surgawi darah dan pedang kematian pengorbanan telah meninggalkan pedang suci Teiyu sejak lama. Mereka melayang di sisi lain dek, menyaksikan Zhuawan mengembuskan napas dan berkultivasi. San Ling Yun, di sisi lain, duduk di sebelahnya. Dia meletakkan dagunya di tangannya dan berkata kepada Xiao Hei, ada apa dengan muridku? Dia baik-baik saja sepuluh hari yang lalu, tetapi sejak kapal dewa terbang di atas awan dan menyaksikan matahari terbit dan terbenam. Dia duduk di dek setiap hari. Dia tidak bergerak sama sekali. Selama kurun waktu tersebut, Zhuawan selalu menempati pedang suci Pluto, menyebabkan Xiao Hei dan kedua bawahannya menjadi sangat bosan. Akibatnya, mereka semua meninggalkan pedang suci Pluto dan berkeliaran di geladak tanpa tujuan. 4.188 San Ling Yun mendesah bosan. Dia memiliki kepribadian yang malas dan tidak tahan kesepian. Setelah Zhuawan dan Duan Zipeng memasuki kapal dewa, mereka pergi ke kultifasi terpencil seolah-olah hidup mereka bergantung padanya. Sebaliknya, dia menjadi orang yang paling malas. Jika bukan karena Xiao Hei, seorang pria yang memiliki selera buruk yang sama, mengobrol dengannya selama periode waktu ini, dia akan benar-benar bosan setengah mati. Saat San Ling Yun dan Xiao Hei tengah mengobrol, tubuh mereka tiba-tiba bergetar. Mereka merasakan aura pedang yang sangat mengerikan menyerbu ke arah mereka seperti gelombang pasang. Seolah-olah gelombang besar sedang menghantam. Dalam sekejap mata, mereka merasa seperti perahu tunggal di lautan luas. Mereka bisa pingsan kapan saja. Ini, Zuo Wen, bocah nakal ini, telah memahami sesuatu yang luar biasa. Xiao Hei membuka matanya dan mendecakan bibirnya. Ia melihat punggung sosok yang duduk bersila di haluan kapal. Pada saat ini, Zuo Wen perlahan membuka matanya. Dia tersenyum. Jika seseorang mendengar kebenaran di pagi hari, dia bisa mati di malam hari tanpa penyesalan. Zuo Wen tiba-tiba berdiri, niat pedangnya bagaikan tornado yang melesat ke langit. Mengawasi dari balik tembok selama 10 hari 10 malam, menyaksikan terbit dan terbenamnya matahari, awan-awan berterbangan dan jatuh, akhirnya dia sampai pada suatu kesadaran. Setelah mengetahui bahwa kultifasinya, formasi susunan, dan pemurnian pilnya tidak akan dapat ditingkatkan dalam jangka pendek, Zuo Wen tidak mengerjakan ketiga bidang ini. Sebaliknya, ia melihat kembali berbagai mistik yang telah ia ciptakan dan teknik primordial-primordial. Setelah 10 hari pencerahan yang luar biasa, ia akhirnya menguasai semua kemampuan ilahinya melalui pembelajaran yang komprehensif. Lebih jauh lagi, ia bahkan memperoleh pemahaman yang sama sekali baru. Tangan Zuo Wen bergerak-gerak di udara, membentuk segel tangan. Ia mulai mengeluarkan satu demi satu kemampuan ilahi yang telah ia ciptakan atau pahami di masa lalu. Mantra prajurit purba, teknik gerakan purba, langit dan bumi purba garis langit, pedang mengguncang sembilan langit, serta hal-hal mistik lainnya tercurah dari lautan awan. Tiba-tiba, lautan awan yang tenang itu bergulung-gulung dengan ombak yang dahsyat. Ombak-ombak itu membubung ke langit lalu jatuh kembali. Pemandangan awan yang naik dan turun itu sungguh menakjubkan. Zuo Wen terbang keluar dan berdiri di atas lautan awan. Tiba-tiba, lautan awan itu meledak. Seolah-olah bunga awan telah mekar di tengah lautan awan. Setelah itu, Zuo Wen membuat gerakan mencengkeram dengan tangan kanannya. Pedang suci Teiyu tampak ditarik oleh tali tak terlihat, melesat ke arah Zuo Wen. Ia menggenggamnya di tangannya. Tangan kanannya mencengkeram gagang pedang dengan erat saat lengan kanan Zuo Wen menebas seperti petir. Satu tebasan diikuti oleh tebasan lainnya, dan lautan awan diaduk oleh gelombang, satu lebih tinggi dari yang lain. Matahari terbit di timur, carilah kebenaran di pagi hari. Zuo Wen tiba-tiba menghadap ke timur dan menebas. Matahari merah besar di langit tak berujung di timur tampaknya ditarik oleh pedang ini. Ia benar-benar mulai bergetar hebat. Kemudian, energi matahari merah itu ditarik oleh niat pedang yang mengerikan itu. Energi itu mengembun dan berubah menjadi matahari emas yang menyala-nyala. Matahari muncul dari balik lautan awan dan membumbung tinggi ke langit timur. Matahari tergantung terbalik di langit yang tak berujung, seolah bersaing dengan matahari merah. Alangkah mengejutkannya pemandangan dua matahari yang saling berdekatan. Matahari terbenam di barat, dan seseorang bisa mati di malam hari. Tiba-tiba, tangan kanan Zuowen terkulai lemas di sampingnya, dan pedang itu pun jatuh perlahan. Kekuatan hidup yang agung itu tampaknya telah kehilangan semua cahayanya pada saat pedang itu jatuh. Ia bagaikan seorang pahlawan berambut putih dan cantik di usia sejanya. Ia dipenuhi dengan perasaan kemunduran yang aneh. Saat pedang itu jatuh, lautan awan itu seakan berhenti tepat waktu. Ia membeku di angkasa dan tidak bergerak sama sekali. Adapun matahari kemasan yang telah terbit di puncak, ia meledak dan berubah menjadi meteor-meteor menakutkan yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh dari langit. Saat meteor jatuh, lautan awan yang tampaknya membeku tiba-tiba runtuh. Jatuh dari langit, seolah-olah lautan itu benar-benar bocor ke dunia fana. Pada saat itu, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dalam radius 1 triliun mil mengangkat kepala mereka untuk melihat lautan awan yang telah menggantung tinggi di langit selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka terkejut saat mendapati bahwa lautan awan yang tinggi di langit itu tampak ditarik oleh suatu kekuatan di tanah pada saat itu. Pemandangan yang sulit ditemukan dalam seribu tahun. Keanehan lautan awan itu sungguh spektakuler, dan wilayahnya terlalu luas. Godbless dan Jianluo, yang berada jauh di alam sihir, tampaknya juga merasakannya. Mereka mengangkat kepala untuk melihat kekejauhan. Matahari hancur, dan lautan awan runtuh. Sungguh kekuatan ilahi yang dahsyat. Setidaknya ini adalah teknik yang hanya bisa dilakukan oleh ahli bencana kian kun tingkat puncak. Mata Godbless berkedip saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Seseorang memahami kekuatan ilahi di atas lautan awan. Kekuatan ilahi ini sangat, sangat kuat. Saya khawatir itu sebanding dengan serangan penuh kekuatan seorang ahli hukum Dharma pemula biasa. Saudaraku, Tuhan memberkati, ikutlah denganku. Aku ingin melihat siapa yang berani melakukan ini. Dia sedang mengembangkan kekuatan suci di atas lautan awan secara terbuka. Jianluo menyipitkan matanya dan memanggil Godbless. keduanya berubah menjadi dua aliran cahaya yang mengalir dan terjun ke lautan awan yang jauh. Di alam sihir, mereka memberikan otoritas penuh kepada pasukan kultifator klan Nuwa yang mereka bawa kali ini. Mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Zuo Wen menyimpan pedangnya dan kembali ke geladak. Pada saat itu, Xiao Hei dan San Ling Yun benar-benar terpana oleh gerakan Zuo Wen. Zuo Wen mengangkat pedangnya dan mengayunkannya. Kekuatannya terlalu mengerikan. Pedang itu benar-benar mampu menciptakan kekuatan yang mengerikan. Duan Zipeng, yang sedang berkultivasi dalam pengasingan di kabin, terbangun oleh keributan besar yang disebabkan oleh Zuo Wen. Dia bergegas ke geladak. Saudara Zuo, apakah ini kekuatan ilahi yang baru saja kamu pahami? Duan Zipeng tidak dapat menahan diri untuk bertanya sambil melihat meteor yang jatuh dan lautan awan tak terbatas yang tenggelam dengan cepat. Ya, Zuo Wen mengangguk sambil tersenyum gembira. Setelah sepuluh hari dan sepuluh malam, ia akhirnya memahami kekuatan ilahi. Itu adalah hadiah besar baginya. Kekuatan ilahi ini telah menggabungkan semua pemahaman bela diri yang telah ia peroleh sejak ia mulai berkultivasi. Itu dapat dianggap sebagai jurus pamungkasnya. Apakah kekuatan suci ini punya nama? Duan Zipeng bertanya dengan penuh minat. Zuo Wen berpikir sejenak dan tersenyum. Setelah mengamati lautan awan selama sepuluh hari dan sepuluh malam, aku memahami dao di pagi hari dan mati di malam hari. Nama kekuatan suci ini adalah kehidupan di pagi hari dan kematian di malam hari. Nama yang bagus. Duan Zipeng tak kuasa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol. Kemudian, wajah Duan Zipeng berubah serius. Ia berkata, keributan yang disebabkan oleh kekuatan ilahi Anda terlalu besar. Semua kultifator dalam radius beberapa ratus miliar mil telah merasakannya. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Zuo Wen menganggup dengan wajah serius. Kemudian, dia mengarahkan kapal dewa dan terbang ke arah selatan dengan cepat. Pada saat yang sama, Zuo Wen menyiapkan susunan penyembunyian di belakang kapal dewa serta beberapa jebakan. Itu cukup untuk menyembunyikan jejak kapal dewanya, mencegah kultifator lain mengikuti jejak untuk menemukan kapal dewa. Benar saja, tak lama setelah kapal dewa itu pergi, sosok-sosok berdatangan dari segala arah. Mereka bergegas keluar dari lautan awan yang berjatuhan, menghindari meteor yang menyala-nyala, dan tiba di atas lautan awan. Selama masa ini, banyak orang lemah yang tidak sengaja terkena meteor yang menyala-nyala. Mereka menjerit dengan sedih karena tubuh dan jiwa mereka hancur. Hal ini membuat banyak kultifator yang mendengar berita tersebut menjadi serius. Mereka tidak berani ceroboh dan berusaha semaksimal mungkin menghindari meteor yang menyala-nyala itu. Ketika para kultifator ini tiba di atas lautan awan, mereka kecewa karena tidak ada jejak Zuo Wen di atas lautan awan. 4189. Wuih. Swosh. 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 Dua aliran cahaya yang kuat itu tiba dalam sekejap mata dan muncul di atas lautan awan yang mengalir melawan arus. Pada saat yang sama, aura mengerikan menyebar ke seluruh lautan awan seperti gelombang. Banyak kultifator yang tertarik oleh keributan di lautan awan itu mengubah ekspresi mereka secara drastis di bawah tekanan yang mengerikan ini. Tubuh mereka menegang dan wajah mereka menjadi pucat pasi. Beberapa kultifator yang basis kultifasinya tidak cukup tinggi memuntahkan setegup darah meskipun mereka berada jauh dari aura tersebut. Mereka terus mundur, menjauhkan diri dari dua aliran cahaya yang tiba-tiba muncul. Cahaya itu memudar, menampakkan dua sosok. Salah satunya adalah seorang pria yang mengenakan jubah bulu yang bersinar dengan cahaya bintang yang menyilaukan. Meskipun wajahnya pucat, itu tidak dapat menyembunyikan ketampanannya. Pria satunya tampak biasa saja. Dia tinggi dan ramping, dan dia membawa kotak pedang yang panjangnya sama dengan tubuhnya. Dia tampak biasa saja. Mereka berdua adalah Godbless dan Jianluo, yang tertarik dengan kelainan di lautan awan. Mereka berdua adalah kekuatan besar dari alam bebas. Orang-orang di sekitarnya tampak ketakutan. Mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur menjauh sambil menatap Godbless dan Jianluo dengan waspada. Sungguh kekuatan super yang dahsyat. Jianluo melihat sekeliling dan merasakan niat pedang yang mengerikan yang belum sepenuhnya menghilang di lautan awan. Sebuah kilatan keluar dari matanya yang acuh-ta'acuh. Bahkan dia pun terkesima dengan niat pedang yang masih tersisa. Apakah ada yang tahu siapa orang yang menggunakan kemampuan ilahi di atas lautan awan? Jianluo mengamati sekelilingnya saat suaranya yang tenang bergema di hati setiap orang seperti lonceng besar. Orang-orang saling memandang dan menggelengkan kepala. Seorang lelaki tua dengan cambang putih berjalan keluar dan membungkuk kepada Jianluo dan Godbless. Dia berkata dengan hormat, Tuan-tuan, kami baru saja tiba, dan kami tidak menemukan orang yang melakukan kekuatan super di sini. Orang yang melakukan kekuatan super. Orang tua dengan cambang putih itu memandang Jianluo dan Godbless dengan lebih hormat. Dia adalah orang yang berpengetahuan luas. Jianluo dan Godbless sangat kuat, jauh lebih kuat daripada universe calamity. Terlebih lagi, penampilan Jianluo dan Godbless sangat jelas. Mereka memiliki kepala manusia dan tubuh ular. Menurut pengetahuannya, sifat seperti itu hanya dimiliki oleh klan Nuwa di dunia luar. Terlepas dari apakah itu pria dengan kotak pedang di punggungnya atau pria berjubah bulu, mereka berdua pastilah ahli yang tak tertandingi dari klan Nuwa. Dia tentu saja tidak berani menyinggung atau meremehkan ahli seperti itu. Apakah ada orang di sini yang tahu kebenarannya? Jianluo bahkan tidak melihat ke arah lelaki tua berambut putih itu. Sebaliknya, dia menoleh ke yang lain dan bertanya. Ekspresi lelaki tua berambut putih itu menjadi gelap ketika dia melihat Jianluo mengabaikannya. Meskipun dia hanya seorang kultifator keliling dan latar belakangnya tidak sekuat Jianluo dan Shen Yu, dia tetaplah seorang pembangkit tenaga listrik tertinggi dengan basis kultifasi kesengsaraan besar Kian Kun. Di antara kelompok pembudidaya ini, dia dianggap yang terkuat. Dia mengakui bahwa Jianluo dan Godbless lebih kuat darinya, tetapi harus ada batas seberapa kuat mereka. Semua orang telah melangkah ke alam bebas yang agung, jadi mereka setidaknya harus jujur satu sama lain. Semua orang saling memandang dan menggelengkan kepala. Orang pertama yang mencapai lautan awan adalah lelaki tua berambut putih. Jika lelaki tua itu tidak tahu, tidak perlu menyebutkannya. Godbless mendesah pelan, matanya dipenuhi rasa iba saat melihat para petani yang menggelengkan kepala. Dia telah mengenal Jianluo sejak lama, jadi dia tahu betul temperamen Jianluo. Jianluo tampak baik dan ramah, tetapi sebenarnya dia sangat haus darah. Dia akan menyerang dengan pedangnya jika terjadi perselisihan, dan dia akan membunuh jika dia marah. Sejarah pertumbuhan Jianluo terdiri dari tulang yang tak terhitung jumlahnya dan sungai darah. Seperti kata pepatah, kesuksesan seorang jenderal dibangun di atas ribuan tulang. Itulah cara yang paling tepat untuk menggambarkan kebangkitan Jianluo. Setelah mendengar jawaban semua orang, Jianluo menggelengkan kepalanya. Matanya dipenuhi rasa kasihan. Pria tua berambut putih itu menyadari bahwa bibir Jianluo melengkung saat dia menggelengkan kepalanya, memperlihatkan senyuman penuh teka-teki. Karena kamu tidak tahu, kamu tidak berguna bagiku. Sedangkan aku, sampah tak berguna selalu kuperlakukan dengan pembunuhan, pembunuhan, dan pembunuhan. Setelah Jianluo selesai berbicara, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Semua orang yang hadir merasakan niat membunuh. Mereka merasa ngeri, dan bulu kuduk mereka merinding. Oh tidak, lari. Akhirnya, seorang kultifator di tempat kejadian bereaksi. Ia berteriak dan menjerit, lalu dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Kata-katanya bagaikan sekering yang menyalakan sekering. Semua orang berlarian ke segala arah. Bangkit. Jianluo tidak berekspresi. Dia membentuk segel pedang dengan tangan kanannya, dan kotak pedang di punggungnya perlahan terbuka. Cahaya pedang yang menyala-nyala melesat keluar. Cahaya pedang ini melesat ke langit dan terpecah menjadi ribuan bayangan pedang dalam sekejap mata. Bayangan pedang itu bagaikan bunga teratai yang sedang mekar, melesat ke segala arah. Kemana pun bayangan pedang itu lewat, tak seorang pun bisa selamat. Semua orang terbunuh. Pria tua berambut putih itu berteriak dan memanggil dunia kian kun untuk melindungi dirinya. Ledakan. Ledakan. Boom. Namun, dia tidak percaya bahwa dunia kian kun miliknya sama sekali tidak dapat menghalangi bayangan pedang aneh ini. Saat bayangan pedang mendarat di dunia kian kun miliknya, mereka mengabaikan penghalang dunia kian kun dan langsung menembusnya. Tidak, kalian, kalian semua ahli manifestasi kosmik. Ketika bayangan pedang menembus tubuh lelaki tua itu, matanya terbelalak saat dia menatap Jian Luo yang melayang di kejauhan dengan ekspresi tenang. Sayangnya, Jian Luo bahkan tidak memandangnya. Atau lebih tepatnya, Jian Luo sama sekali tidak menganggapnya serius. Orang tua itu tertawa getir ketika kesadarannya tenggelam dalam kegelapan. Menarik. Jian Luo mencabut segel pedang dengan tangan kanannya, dan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya yang menimbulkan malapetaka di atas lautan awan menghilang. Mereka berubah menjadi kilatan pedang dan kembali ke kotak pedang. Di lautan awan, selain Jian Luo dan God Bless, para kultifator lainnya tewas di tempat. God Bless mendecahkan lidahnya saat dia menatap Jian Luo dengan ketakutan yang lebih besar. Di matanya, Jian Luo adalah orang gila yang tidak menentu. Meskipun dia merupakan teman lama Jian Luo selama bertahun-tahun, dia tidak dapat memahami apa yang dipikirkan Jian Luo saat itu. Saudara Jian Luo, kita pasti bisa mengikuti jejak yang ditinggalkan orang itu. God Bless menyarankan dengan lembut sambil melihat ke arah di mana kapal suci Suawan pergi. Jian Luo menggelengkan kepalanya dan mencibir, ada seorang master ilahi Arai Dao yang kuat di sisinya. Aku sudah memindai area itu dengan indera ilahiku, dan jejaknya sudah terhapus. Selain itu, ada banyak formasi susunan dan jebakan yang dipasang di sekitar area itu. Jika kita ikuti jejaknya, kita hanya akan mendapat masalah. Ngomong-ngomong, orang ini sungguh licik. Saya benar-benar ingin melihat seperti apa dia. God Bless mengerutkan bibirnya. Dia tahu bahwa jika orang yang menggunakan kekuatan suci itu benar-benar melihat Jian Luo, dia akan berada dalam masalah besar. Waktu berlalu perlahan, dan kapal suci itu masih melaju ke selatan. Suawan duduk dengan kaki disilangkan di de kapal setiap hari. Lagi pula, dia baru saja menciptakan kekuatan suci, jadi tidak dapat dilakukan bahwa akan ada celah dan dia tidak terbiasa dengan hal itu. 4.190 Setelah memasuki alam Nuwa, Duan Zipeng keluar dari pengasingannya, dan ekspresinya menjadi jauh lebih serius. Bagaimanapun, Duan Zipeng adalah seorang penjahat yang dicari oleh klan Nuwa. Setelah memasuki alam Nuwa, dia tidak bisa lagi bersikap angkus seperti sebelumnya. Setelah memasuki alam Nuwa, Zuawan dapat dengan jelas merasakan betapa kuat dan kayanya energi kekacauan di alam Nuwa. Jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan alam bawah seperti alam Heksu dan alam Magus. Sungguh energi kacau yang kaya. Alam Nuwa memang alam tingkat tinggi. Lokasi alam ini memang merupakan gudang harta karun. Zuowen tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah karena emosi. Duan Zipeng mencibir dan berkata, pada awalnya, energi kekacauan di setiap tempat seragam. Namun kemudian, setelah kerajaan-kerajaan didirikan, peperangan tidak pernah berakhir. Yang kuat memangsa yang lemah, dan ikan-ikan besar memangsa ikan-ikan kecil. Kerajaan yang lebih kuat mengeksploitasi kerajaan yang lebih lemah. Semakin kuat kerajaan, semakin lemah kerajaan itu. Ambil contoh alam Nua, itu adalah alam yang lebih tinggi. Setiap tahun, ia akan menerima persembahan urat roh kekacauan dari alam bawah dan tengah di sekitarnya. Fena roh kekacauan ini digunakan oleh alam Nua untuk meningkatkan medan wilayah mereka, seperti urat naga dan tanah terberkati. Kalau tidak, bagaimana energi kekacauan di alam Nua bisa begitu kuat? Zuowen menunjukkan ekspresi mengerti. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, kalau begitu, domain super dan tak terkalahkan tingkat tinggi juga menggunakan metode ini, yaitu yang kuat memangsa yang lemah untuk memperkuat domain mereka. Duan Zipeng menganggup dan berkata, semua alam luar mengikuti prinsip yang kuat memangsa yang lemah. Hanya saja, alam super dan tak terkalahkan hanya menerima persembahan dari alam tingkat tinggi. Tentu saja, ketika alam yang lebih tinggi menawarkan cukup banyak urat roh kekacauan ke alam yang super dan tak terkalahkan, mereka terkadang bisa mendapatkan beberapa manfaat darinya. Dan terkadang, nilai dari manfaat ini bisa jauh lebih besar daripada urat nadir roh kekacauan yang mereka tawarkan. Oleh karena itu, alam yang lebih tinggi menawarkan urat nadir roh kekacauan, tetapi mereka melakukannya atas inisiatif mereka sendiri. Yang paling menyedihkan adalah alam bawah. Mereka tidak hanya akan dieksploitasi oleh alam atas, bahkan alam tengah pun akan melakukan yang terbaik untuk mengeksploitasi mereka. Ini juga merupakan alasan utama mengapa alam bawah tidak akan pernah bisa menjadi alam tengah atau alam tinggi. Kecuali ada orang hebat di alam bawah yang benar-benar dapat menutupi langit dengan satu tangan, mungkin ada peluang bagi ikan asin untuk bangkit kembali. Zuawan berpikir keras. Tampaknya dimanapun seseorang berada, hukum rimba adalah prinsip paling dasar. Dia tidak bisa tidak memikirkan wilayah Pangu. Dia berpikir sejenak dan bertanya kepada Duan Zipeng, Saudara Duan, apakah kamu tahu tentang wilayah Pangu? Domain Pangu, apakah kau berbicara tentang alam Pangu yang sudah tidak ada lagi? Duan Zipeng bertanya dengan heran. Zuawan menganggup dan mendesah pelan dalam hatinya. Meskipun dia pernah melihat peta seratus domain luar sebelumnya, dia belum melihat tanda domain Pangu. Sebenarnya, dia sudah menebaknya. Sekarang setelah dia mendengar Duan Zipeng menyebutkannya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya. Zuawan tidak menyembunyikan hubungannya dengan klan Pangu dan menceritakannya secara singkat kepada Duan Zipeng. Duan Zipeng menatap Zuawan dengan heran. Ia tidak menyangka bahwa Zuawan telah memperoleh warisan klan Pangu saat ia berada di domain bawah. Tidak heran ia bertanya tentang domain Pangu. Apa, kamu telah menyinggung klan hantu berbeda? Ketika Duan Zipeng mengetahui bahwa Zuawan telah membunuh Bing Hui dari klan hantu berbeda di domain bawah, dia tampak seperti baru saja melihat hantu. Apakah ada masalah? Zuawan melihat kengerian di wajah Duan Zipeng dan hatinya hancur. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Duan Zipeng ragu-ragu sejenak. Ia berpikir sejenak dan mulai mendesah, Saudara Zuo, mungkin Anda masih belum tahu kekuatan klan hantu berbeda. Saat itu, klan Pangu adalah klan yang terkenal dan kuat di 100 domain luar dan domain Pangu telah mencapai tingkat super. Kemudian, bakat klan Pangu memudar dan setiap generasi lebih buruk dari generasi sebelumnya. Segera, klan ini menjadi wilayah terlemah di level super. Pada saat itu, klan hantu berbeda hanyalah domain tingkat tinggi. Meski begitu, mereka memiliki banyak bakat dan pusat perhatiannya melampaui semua domain tingkat tinggi lainnya. Kemudian, klan hantu berbeda bergabung dengan klan tanpa hati dan klan swanong untuk menyerang klan Pangu. Mereka mengalahkan domain Pangu dalam satu gerakan. Saat itu, itu adalah peristiwa besar yang menggemparkan seluruh hundret domain. Para elit klan Pangu dibantai, dan para lansia, wanita, dan anak-anak ditangkap sebagai budak oleh klan hantu dunia lain, klan tanpa hati, dan klan swanong, dan sumber daya domain Pangu yang telah terkumpul selama bertahun-tahun dibagi oleh tiga klan utama. Klan hantu berbeda bahkan lebih kejam. Saat memecah belah klan Pangu, mereka berkomplot melawan klan tak berhati dan klan swanong, menyebabkan kedua klan menderita kerugian besar. Warisan klan Pangu ditelan oleh klan hantu berbeda. Setelah melahap sumber daya dan wilayah klan Pangu, klan hantu berbeda melangkah lebih jauh. Hanya dalam beberapa dekade, mereka menjadi domain tingkat super. Kemudian, mereka menelan klan tanpa hati dan klan swanong, menyebabkan kekuatan klan hantu berbeda tumbuh lagi. Pangu menghela nafas dan berkata, hanya ada sembilan domain tingkat super di seratus domain luar. Meskipun alam hantu berbeda adalah bintang yang sedang naik daun, kemajuannya sangat cepat sehingga banyak domain tingkat super tercengang. Sekarang, alam hantu berbeda ada di domain tingkat super. Kekuatannya cukup untuk menduduki peringkat kedua, hanya di bawah Divine Blaze domain. Upil mata Zuowen sedikit mengecil. Dia tentu saja tahu banyak tentang pembagian pangkat di seratus wilayah luar. Domain tingkat super hanya berada di bawah lima domain tak terkalahkan. Domain ini dapat dianggap sebagai raksasa sejati di seratus domain luar. Jika alam hantu lainnya menduduki peringkat kedua di antara alam super, itu pertanda jelas betapa kuatnya fondasi dan kekuatan mereka. Saudara Zuowen, jika Anda ingin menghidupkan kembali klan Panguen, saya khawatir harapannya sangat tipis. Klan hantu berbeda kini berada di puncak kejayaannya. Tiga raja klan hantu berbeda adalah kekuatan besar yang tak tertandingi di seratus domain luar. Selain itu, klan hantu berbeda memiliki banyak orang hebat dan jenius. Ambil contoh Sakyamuni, yang baru saja muncul sebagai kekuatan baru. Ketika dia berada di transformasi bintang kuno, dia adalah yang pertama di daftar surgawi domain luar. Dia menekan para jenius lain di daftar surgawi domain luar sampai mereka tidak bisa bernapas. Terlebih lagi, orang ini berkultivasi dengan sangat cepat. Dia tidak bertahan di daftar surgawi domain luar selama bertahun-tahun sebelum dia dengan lancar memasuki alam bebas yang agung. Orang ini mungkin merupakan eksistensi yang memiliki potensi untuk melampaui tiga raja dari klan hantu berbeda di masa depan. Bahkan ada rumor bahwa tiga raja klan hantu berbeda menganggapnya sebagai seorang jenius abadi yang dapat meningkatkan alam hantu berbeda menjadi wilayah yang tak terkalahkan. Dapat dikatakan bahwa mereka sangat menghargainya. Ketika Duan Zipeng berbicara tentang Sakyamuni, sedikit rasa takjub melintas di matanya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendecakan lidahnya karena heran. Mata Zuawan perlahan menyipit. Sakyamuni, aku benar-benar tidak menyangka orang ini begitu populer setelah memasuki hundred outer domains. Terima kasih.